Alhamdulillah Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kita bersyukur kalau kita kembali dipertemukan oleh Tuhan untuk bersama-sama bersekutu Dan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan Tentu Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Kita sudah sering mendengar tentang ibadah Dan pada umumnya orang memahami bahwa Banyak orang memahami bahwa Ibadah adalah menyangkut hal-hal ritual atau upacara-upacara keagamaan Kalau Bapak Ibu menurut Bapak Ibu apa itu ibadah? Apa yang ada di pikiran kita ketika berbicara tentang ibadah? Malemak Minggu Malemak kumpulan rumah tangga Apa? Atau bagaimana? Yaitu pemahaman banyak diantara umat Tuhan Dengan kata lain ibadah sering dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan wilayah rohani Sehingga yang sehari-hari itu dipandang tidak dipandang sebagai ibadah Karena itulah banyak orang yang rajin ke gereja, rajin beribadah Memakai nama-nama Kristen, Petrus, Yohanes, Marta, Maria, siapa tau? Yakobus dan sebagainya Tetapi hidupnya penuh dengan hal-hal yang tidak baik Lalu Bapak Ibu Saudara Seperti apa ibadah yang sesungguhnya? Bertitik tolak dari pengalaman Israel Teks bacaan kita Dari Amos yang kita baca saat ini sebagai bahan utama dalam perenungan kita Yang diberikan tema Tanyakanlah kehendaknya Ada dua penekanan Yang pertama Israel mencari Tuhan Dan yang kedua Mencari kehidupan Ini dua hal Tradisi mencari Tuhan adalah Mereka mencari tempat tertentu Kalau Israel dulu kan ada tempat tertentu Dimana mereka harus berjumpa dengan Tuhan Mencari tempat tertentu yang dijadikan sebagai tempat penyembahan Dan tempat untuk mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan Ada mereka ada tempat Mereka mencari tempat itu Untuk mencari Tuhan Datang kepada Tuhan Bagi Israel Bahwa pergi ke tempat suci adalah Cara mencari Tuhan Namun Allah Tidak menerima pujian dan persembahan Yang mereka lakukan Karena bangsa Israel Tidak melakukan itu Berdasarkan hati Dan perbuatan imannya Sama halnya dengan si kaya yang kecewa Dalam pembacaan kita tadi ya Pembacaan kita tadi dimana Yang berbicara tentang Orang kaya Yang sukar Masuk Dia mengatakan bahwa Semuanya sudah dia lakukan Lalu apa yang dikatakan Yesus Ada satu lagi Juwallah Hartamu Dan Bagikanlah kepada orang-orang Miskin atau yang membutuhkan Apa yang ada dalam pikiran orang kaya itu Dia sangat Sedih hatinya Jadi Si kaya ini rupanya Kecewa Karena Mengikut Yesus Tidak seperti yang ia pikirkan Mengikut Yesus itu Tidak seperti yang ada di dalam pikiran mereka Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Apa yang menjadi penghayatan kita Sebagai orang percaya Tentang bagaimana kita Mencari Tuhan Atau Bagaimana kita Mencari Kehendak Tuhan Mencari Tuhan Bukanlah Ke tempat-tempat Ibadah saja Ya biasa Kalau kita bicara Gereja Gidung gereja Biasa kita bicara apa Rumah Tuhan Masih ada sambungannya di belakang Biasa Di rumahmu yang Kudus Jangan karena Ketika hanya datang di rumah Tuhan Kita kudus Tetapi setelah keluar Kudusnya itu Hilang Mencari Mencari ke tempat-tempat Ibadah saja Mencari Tuhan ke tempat-tempat Ibadah saja Bukan seperti itu Sebab cara semacam itu Hanyalah formalitas Banyak orang Rajin ke gereja Tetapi itu hanya formalitas saja Saya selalu mengingat Ada orang Mengatakan Dan ada Tahu Mala Jau Tosisong Padahal ya Kampung Tentu TNND itu Nakutane Solana Nakwa Kusaha Nama jelis Gereja Kumi Nakwayo Nama apa Nakwa Mindeoto Apa nak Mibali Lanupi ya Gereja Itu tamani Majelis Gereja Bayangkan Bapak Ibu Seorang Majelis Gereja Kalau berbicara Seperti itu Lanupi Gereja Tam Majelis Gereja Yang Najosalian Tadi ya Kita diingatkan Tadi Baru aja Tadi kita Materi Ini menjadi Perlindungan Bagi kita Bapak Ibu Saudara Bahwa Bukan itu Seperti itu Mencari Tuhan Datang kepada Tuhan Amos mengingatkan kita Untuk berbalik kepada Allah Dan mencari kehendaknya Bangsa Israel berpikir Bahwa mereka bisa hidup dengan bahagia Dan penuh dengan kekayaan Jika mereka melakukan Kecurangan Korupsi Penindasan Memeras orang miskin Namun perilaku kehidupan ini Dikecam oleh Tuhan Sebab mereka Tidak lagi mencari Kehidupan Dari Tuhan Tetapi mencari kehidupan Duh Nyawi Karena itu Amos Mengingatkan kita Untuk berbalik Dan mencari Kehendaknya Tidak ada yang Tersembunyi Baginya Ia mengetahui Siapa yang Benar-benar Mencarinya Ibrani pun Menandaskan bahwa Sebagai orang percaya Kita harus Berpegang Tegu Kepada Yesus Sang Imam besar Kita harus Berpegang Pada Yesus Sang Imam besar Bapak ibu Saudara-saudara Yang Dikasih Tuhan Bagaimana Kita Melihat Kehidupan Kita Sebagai Orang Yang percaya Di dalam Yesus Kristus Ada Beberapa Hal Yang perlu Dihidupi Yang pertama Beribadah Kepada Allah Dilakukan Dengan Ibadah Yang benar Seperti Apa Ibadah Yang benar Itu Yaitu Melakukan Segala Sesuatu Yang berkenan Kepada Allah Atau Dengan Kata Lain Perjalanan Kehidupan Kita Apa Yang kita Lakukan Dalam Hidup Ini Adalah Semua Itu Ibadah Pertobatan Menjadi Hal penting Dalam Hidup Kita Yaitu Melakukan Pembaruan Seutunya Dan Tidak Menyesuaikan Hidup Berdasarkan Patokan Patokan Duniawi Jangan Sekali Kali Hidup Kita Dilandaskan Pada Patokan Patokan Duniawi Karena Itu Ibadah Sejati Bukan Hanya Perayaan Ritus Keagamaan Seperti Yang saya Katakan Tadi Tetapi Menyangkut Kehidupan Seutuhnya Yang Harus Menjadi Nyata Dalam Kehidupan Baik Personal Maupun Bermasyarakat Baik Secara Pribadi Maupun Di tengah-tengah Masyarakat Di tengah-tengah Persekutuan Bergerja Bagaimana Kita Beribadah Kepada Allah Dengan Benar Seluruh Kehidupan Kita Ini Kita Jadikan Sebagai Ibadah Dan Bagaimana Caranya Hidup Kita Harus Dituntun Oleh Tuhan Hidup Kita Harus Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Tema Kita Mengatakan Bahwa Tanyakanlah Kehendak Dalam Hidup Kita Ketika Kita Melakukan Sesuatu Bertanyalah Kepada Tuhan Bahwa Apakah Yang Saya Lakukan Ini Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Lalu Bagaimana Untuk Mengetahui Kehendak Tuhan Maka Kita Harus Membaja Alkitab Kita Harus Rajin Membaja Alkitab Kita Harus Rajin Mendengarkan Firman Tuhan Tapi Jangan Mendengar Firman Tuhan Masuk Telinga Kanan Keluar Telinga Kiri Kita Merenungkan Firman Itu Siang Dan Malam Dikatakan Bahwa Tadi Apa Firman Itu Bagaikan Apa Pedang Bermata Dua Kenapa Menembus Dalam Ibrani Menembus Tulang Bahkan Menembus Jiwa Serta Roh Manusia Apa Maksudnya Ini Artinya Bahwa Tidak Ada Yang Tersembunyi Di hadapan Tuhan Sampai Kedalam Hati Kita Pun Tuhan Tahu Tidak Ada Yang Tersembunyi Karena Itu Bagaimana Kita Hidup Sesuai Dengan Kehendak Yang Kedua Sebagai Bagian Hidup Bergerija Allah Memanggil Umatnya Untuk Berpartisipasi Dalam Karyanya Di Dunia Ini Karena Itu Gerija Perlu Membangun Solidaritas Yang Kuat Terfokus Pada Memperjuangkan Penegakan Keadilan Dan Melawan Diskriminasi Memperjuangkan Keadilan Memperjuangkan Orang-orang Yang Tertindas Jangan Justru Kita Yang Menindas Orang Banyak Orang Di tempat-tempat Gerja Justru Menindas Orang Tetapi Bagaimana Kita Memperhatikan Tentu Di dalam Gereja Tidak Ada Kita Selalu Memperjuangkan Keadilan Yang Ketiga Gereja Dipanggil Untuk Menyatakan Pertobatan Sejati Baik Sebagai Pribadi Maupun Organisasi Sebagai Bentuk Langkah Melakukan Membaharui Dan Merubah Dirinya Jadi Bukan Hanya Secara Pribadi Tetapi Juga Secara Organisasi Harus Ada Perubahan Menyatakan Pertobatan Sejati Kalau Ada Hal Yang Dianggap Itu Sesuatu Yang Tidak Membangun Iman Jemaat Itu Jangan Dilakukan Gereja Harus Membiarkan Dirinya Senantiasa Dibaharui Rokudus Dan Terus Menerus Memeriksa Kembali Mentalitas Dan Sikap Hidup Kekristian Kota Kakak Kakak Bapak Ibu Saudara Kita Selidikilah Hati Kita Bagaimana Kehidupan Kita Selama Ini Tanyakanlah Kehendak Apakah Kita Sudah Memahami Kehendak Apakah Ibadah Ibadah Yang Kita Lakukan Selama Ini Bukan Hanya Formalitas Tetapi Betul-betul Kita Datang Beribadah Mendengarkan Firman Tuhan Kembali Ke Dalam Kehidupan Kita Menghidupi Firman Tuhan Itu Di Tengah-tengah Kehidupan Kita Itu Adalah Ibadah Yang Sejaht Mempersembahkan Seluruh Hidup Kita Untuk Tuhan Bukan Datang Mau Membawa Persembahan Dijadikan Kurban Sembelian Tetapi Seluruh Aspek Hidup Kita Apa Yang Kita Lakukan Dilakukan Untuk Tuhan Kalau Kita Sudah Mengimani Bahwa Segala Yang Kita Lakukan Ini Adalah Ibadah Maka Tentu Kita Tidak Akan Melakukan Hal-hal Yang Bertentangan Dengan Firman Tuhan Tetapi Pasti Kita Akan Hidup Sesuai Dengan Kehendak Kita Akan Hidup Taat Dan Setia Kepada Tuhan Karena Dia Sangat Mengasihi Kita Dia Telah Menyatakan Kasihnya Yang Sempurna Kepada Kita Di Dalam Yesus Kristus Dia Telah Menebus Kita Dari Dosa-dosa Kita Karena Itu Kita Perlu Bertobat T T T Sempurna Tidak Ada Yang Sempurna Tetapi Mari Kita Selalu Ingat Akan Hidup Kita Kesalahan Kesalahan Kita Dan Kita Datang Dengan Penuh Pertobatan Di Hadapan Tuhan Sehingga Hidup Kita Berkenal Di Hadapan Hidup Yang Memuliakan Tuhan Yakin Dan Percaya Bahwa Atas Tuntunan Rokudus Kita Akan Dimampukan Untuk Melakukan Semuanya Amin Hidup